Indonesia dilaporkan tengah menunggak ratusan juta dolar AS untuk iuran proyek pengembangan jet tempur dengan Korea Selatan. Nah di tengah masa pandemi seperti ini mungkin kondisi ini tidak begitu mengejutkan ya karena pemerintah memang tengah fokus pada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Nah lantas seperti apa detail proyek jet tempur kerjasama Indonesia dan juga Korea Selatan serta bagaimana kelanjutannya kita akan simak dalam proyek jet tempur Korsel RI di ujung tanduk. Nah ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya akan kita coba jawab dalam presentasi ini. Sebelumnya pemerintah Indonesia diketahui tengah bergabung dengan pemerintah Korea Selatan untuk mengerjakan proyek pesawat tempur Korean Fighter X dan juga Indonesian Fighter X atau disebut dengan KFX dan juga IFX Indonesia juga disebut setuju untuk menanggung 20% dari total biaya proyek ini yang nominalnya adalah sebesar 8,8 triliun won atau sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya sebagai mitra Indonesia harus membayar sekitar 1,7 triliun won atau setara dengan 21,1 triliun rupiah. Nah kemudian melansir Ionhap News Agency Indonesia dilaporkan gagal membayar sekitar 500 miliar won atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Nah ini yang seharusnya dibayarkan per akhir Agustus ini namun dikabarkan Indonesia ini telang menunggak ataupun juga baru membayar setengahnya yaitu sekitar 227,2 miliar won atau setara dengan 2,81 triliun rupiah. Dan hingga saat ini terlepas dari sejumlah masalah keuangan yang dihadapi proyek KFX dilaporkan berjalan tanpa hambatan dan awal pekan ini Korea Selatan dilaporkan akan memulai perakitan terakhir prototipe jet pertama. Nah prototipe ini ditargetkan akan rilis pada paruh pertama di tahun 2021 mendatang. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Rupanya di tengah optimisme Korea Selatan bahwa proyek ini akan berjalan lancar sebetulnya pemerintah Indonesia sejak akhir tahun lalu ini sedang galau ya pasalnya harga jet tempur KFX-IAFX ini dinilai terlalu mahal. Sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan renegosiasi dengan pihak Korea Selatan. Nah hal ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan yakni Daniel Anzar yang pada akhir tahun lalu menyebutkan dan juga hingga saat ini belum ada keterangan secara rinci dari Kementerian Pertahanan terkait dengan detail update proyek ini termasuk masalah tunggakan yang tadi disampaikan oleh Yonhap News Agency. Kemudian kita lihat seperti apa detail proyek jet tempur patungan antara pemerintah kita dan juga pemerintah negeri para bintang K-pop ini. Tadi sudah disebutkan bahwa proyek ini senilai 8,8 triliun won di mana Indonesia kelas paket akan menanggung 20% dari total proyek ini. Dan proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan armada dari 120 pesawat tempur generasi baru guna menggantikan pesawat korsel bikinan Amerika Serikat yang semakin menua. Kontraktor utama dari proyek ini ialah industri kedirgantaraan asal korsel dan juga raksasa senjata asal Amerika Serikat yakni Lockheed Martin. Jadi rencananya Indonesia ini nantinya akan ikut ambil dalam pengembangan dan juga proses produksi dengan melibatkan sebanyak 100 pekerja asal Indonesia dan juga nanti Indonesia akan menerima satu prototipe dari pesawat tempur ini. Dan ditargetkan pesawat ini akan diproduksi sebanyak 168 unit yang akan terbagi menjadi Korea Selatan ini produksinya adalah 120 unit dan Indonesia nanti akan memproduksi 48 unit dan produksi masa rencananya akan dimulai nanti pada tahun 2026 mendatang. Dan kini jet tempur disebutkan dalam tahap pengembangan 6 buah prototipe. Nah seperti spesifikasi prototipenya seperti apa kita lihat di sini. Jadi pesawat ini memiliki panjang 15,6 meter sementara untuk panjang sayapnya ini sepanjang 10,72 meter. Sementara untuk berat maksimum untuk take off ini adalah 53.200 pound dan juga kecepatan maksimum ini hingga 1,9 mark. Dan nanti pesawat ini juga diketahui berbentuk fisiknya ini adalah sekilas mirip dengan F-22 Raptor Captain dengan sayap tegak ganda dan juga rancangan kokpit serta bagian depan fuselage-nya juga serupa begitu. Jadi jet tempur KF-X IF-X ini juga akan dilengkapi dengan rudal udara ke udara serta akan memiliki versi kursi tunggal dan juga kursi ganda yang akan didukung oleh dua mesin general electric dari F-414. Jadi pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem radar yang bisa menangkap ini sinyal-sinyal ataupun juga pergerakan lawan dari segala penjuru. Nah rupanya proyek ini juga cukup lama direncanakan dimana pada tahun 2009 lalu Indonesia menyatakan ini minat ya untuk terlibat dengan proyek ini dan juga telah menandatangani letter of intent. Kemudian berlanjut dengan kesepakatan pengembangan bersama dan juga pertemuan antara kedua pihak pada Maret 2019 lalu. Kemudian kita lihat juga jadi memang kesepakatan ini sudah kita ketahui bahwa telah dibuat dari jauh-jauh hari sebelum pandemi COVID-19 melanda dan juga sejak awal pemerintah ini sudah mengaku ya sebetulnya bahwa proyek ini dinilai kelewat mahal. Jadi tadi kan juga sudah disebutkan bahwa akhirnya Presiden Joko Widodo meminta Prabowo Subianto untuk menegosiasi kembali dengan Korea Selatan. Apalagi sebetulnya di tahun 2020 ini Presiden juga telah memangkas anggaran seluruh kementerian termasuk adalah kementerian pertahanan. Jadi anggaran Kemenhan yang semula ini adalah sebesar 131,18 triliun rupiah ini dipangkas menjadi 122,47 triliun rupiah. Ini artinya adalah berkurang 8,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Sehingga program-program utama Kemenhan seperti adalah permajaan alutsista ini mau tidak mau tertunda akibat pandemi. Jadi pasalnya pemerintah memang tengah fokus pada penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional sehingga belanja negara diprioritaskan untuk belanja kesehatan, jaring pengamanan sosial dan juga insentif untuk pemulihan perekonomian. Sehingga yang terbaru alih-alih membeli. Prabowo dikabarkan lebih memilih perbaikan beragam jenis pesawat tempur RI pada kondisi saat ini. Jadi ia menyatakan bahwa ini adalah terkait faktor harga dan juga efektivitas waktu yang kita hadapi saat ini. Dan maka demikian kemudian kita lihat juga tapi rupanya di tahun 2021 anggaran Kemenhan ini kembali pulih dan bahkan lebih baik dibandingkan tahun ini yaitu sebesar 136,9 triliun rupiah. Nah anggaran ini menjadi yang tertinggi selama 5 tahun yang terakhir meskipun di tahun depan sebetulnya pemerintah juga masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Nah ini kemudian juga menjadi pertanyaan ya apakah anggaran yang kembali jumbo di tahun depan ini menjadi sinyal bahwa proyek ini akan tetap berjalan sesuai kesepakatan atau misi Prabowo Subianto dalam permajian alutsisa ini akan segera tercapai dengan pembelian senjata baru di tahun depan. Ini menjadi pertanyaan kita dan kita akan lihat update-nya seperti apa. Terima kasih telah menonton!